selamat siang Pak Sawino selamat siang Mas Rudi ya Pak Sawino saya kepengen penjelasan dari Pak Sawino mungkin terkait mengenai rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Cilacap di minggu yang lalu ini informasinya terjadi adanya hujan intrupsi itu seperti apa sih Pak Sawino mohon diceritakan begini Mas Rudi rapat paripurna pada tanggal 6 itu kan membahas atau agendanya adalah tentang empat traperda yang disampaikan Dewan terkait dengan itu salah satunya adalah rapar da inisiatif dan rapar da dari eksekutif pada saat itu Bapak Bopati tidak hadir mewakilkan Wakil Bopati sehingga teman-teman dari lintas fraksi instrupsi minta keterangan kepada Wakil Bopati karena pada saat itu beliau hadir beliau menjawab bahwa Bapak Bopati pada waktu yang bersamaan ada agenda menghadiri atau menerima gebiar pajak menurut informasi Wakil Bopati sehingga teman-teman fraksi menyampaikan masukan kalau memang itu agendanya lebih penting dari pembahasan paripurna sebaiknya Bopati harus hadir walaupun bisa diwakilkan sehingga teman-teman ke depan Bopati ketika memang ada pembahasan paripurna terkait dengan traperda yang disampaikan apalagi ini dari empat itu hanya satu dari inisiatif Bopati kalau bisa hadir kalau memang alasannya tidak emergensi sekali menurut informasi Wakil Bopati itu hanya menghadiri gebiar sehingga teman-teman ke depan mengharapkan kepada Bopati ketika memang rapat paripurna adalah pembahasan traperda sebaiknya hadir kalau memang alasannya tidak sangat emergensi demikian Mas Rudy iya Pak mungkin bisa dipaparkan lebih detil itu pada saat pembahasan rancangan perda itu yang dipaparkan melalui pandangan fraksi ya tentunya itu sih maksud kami itu perda rap perda apa saja yang diagendakan pada saat itu ada empat rap perda yang diagendakan dalam rapat paripurna pada saat itu yang pertama adalah rap perda tentang penyertan modal kepada BUMD itu yang pertama yang kedua tentang kepemudaan terus yang ketiga kabupaten layak anak dan rap perda yang satu adalah inisiatif DPD adalah rap perda kawasan tanpa rokok atau KTR begitu Mas Rudy artinya dengan pengalaman seperti ini kejadian maksud kami adalah paripurna yang diwarnai dengan kritik dan intruksi dari masing-masing anggota dewan dari masing-masing fraksi tentunya kedepan ini harapan Pak Sawino selaku anggota fraksi dari PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Silasap seperti apa nih kedepannya Pak Sawino kedepannya ya harus Bopati harus mengutamakan ketika itu pembahasan rap perda yang kaitannya dengan nanti-nantinya adalah aturan kemasyarakat kalau yang lain itu memang tingkat keperluannya lebih kurang ya harus hadir dalam rapat paripurna sebagai Bopati Artinya sebagai pengalaman ini kedepan tentunya sesama antara eksekutif dan legislatif di dalam pembahasan ke depan untuk cilacap yang lebih baik proses-proses perencanaan yang digodok di DPRD ini lebih dihargai oleh eksekutif apa bagaimana ini Pak bukan masalah dihargai atau tidak jadi seorang Bopati harus bisa menempatkan kegiatan mana yang lebih penting dan itu lebih utama bagi masyarakat khususnya kebuatan cilacap kalau hanya sekedar rumah banyak kebiar dan sebagainya dibanding dengan adanya rahsus menghadiri rap berda apalagi ini kebanyakan rap berda dari eksekutif menurut saya harus bisa memilih mana yang lebih utama dan lebih penting itu yang harus diutamakan oleh Bopati hanya ketika memang ada cara kecil-kecil itu dia meninggalkan yang besar enggak boleh artinya keutamaan di dalam melakukan kegiatan itu harus bisa memperoleh yang penting dan utama itu seorang Bopati harus mengutamakan itu dengan kejadian seperti itu tentunya Pak Sawino selaku anggota fraksi dari BDI perjuangan harapannya seperti apa nih Pak? Harapannya secara umum sekali lagi kalau memang agenda itu menyangkut dengan kemasyarakatan itu yang diutamakan Pak jangan-jangan hanya sekelompok untuk kepentingan dan sebagainya itu balik diperoleh enggak boleh artinya agenda-agenda itu mungkin harus ada yang harus diutamakan dan harus utama jadi jangan-jangan hanya acara segitu harus meninggalkan yang ini yang terpenting menurut kami sebagai Mota Fraksi PDR jangan Bopati harus bisa menempatkan kegiatan mana yang menjadi umum untuk kemasyarakatan itulah yang diutamakan walaupun itu yang lain juga penting tapi ini adalah yang lebih penting dan lebih utama sehingga nanti apa yang menjadi keputusan apapun yang ada itu adalah pergian dari tugas utama oke terima kasih Pak Sawino atas statunnya mudah-mudahan Pak Sawino selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jilacap sukses selalu terima kasih Merdeka Merdeka terima kasih terima kasih